Hai semuanya, balik lagi sama Ruhi, Gawet TV Ustaz Subki menjadi salah satu saksi, saat Lesti Kejora bersama keluarganya menjalani umrah, ke Tanah Suci beberapa waktu lalu Aktivitas umrah itu dijalani istri Rizky Bilar, usai adanya pelaporan kasus KDRT yang dilakukan suaminya Pada 28 September, Lesti melaporkan Bilar, atas kasus KDRT yang menimpa dirinya, melalui kuasa hukum Sandi Arifin ke Polres Metro Jakarta Selatan Dari penyidikan, Bilar terbukti melakukan KDRT, dan ditetapkan sebagai tersangka Lalu dibebaskan kemarin malam Pemberitaan mengenai rumah tangga Lesti dan Bilar yang berakhir damai, membuat netizen geram Ustaz Subki menuturkan, sepengetahuannya ketika Lesti baru berangkat umrah, sang pedangdut ingin berpisah dari Bilar Tapi ketika berada di depan kabah dan sholat di sana, Lesti berubah pikiran Awalnya kan memang, dia kan takut Awalnya kan dia merasa gak berdaya Takut dia pulang, iya kan kalau bersatu lagi gak berdaya, merasa gak aman, kan dia tinggal di rumah suaminya Jelas Ustaz Subki, saat ditemui di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat, pada Sabtu, 15 Oktober 2022 Ustaz Subki mengatakan, Lesti Kejora tentu saja merasa trauma, akan kekerasan dalam rumah tangga yang didapatkannya Kalau Islam kan masalah yang biasa timbul masalah kasihan, rujuk Kalau ini kan masalahnya kekerasan, yang diterima oleh dia, pastinya ada kekerasan dan trauma Dalam hentakan-hentakan itu, sampai pulang bilangnya pisah yang terucap Jelas Ustaz Subki Ustaz Subki membenarkan pihak Lesti Kejora memang ingin pisah Ia dari awal sudah bilang Dari awal ke Mekah begitu, tapi mungkin pas dia disana, pas ibadah dan segala macam sebetulnya dia bisa mengunci Biarkan masyarakat yang menilai Eh saya yang mau menempuh jalan yang berbeda walaupun seandainya saya atau orang tuanya gak setuju Tapi kan yang menjalani rumah tangga dia, jelasnya lagi Saat umrah, dia sempat menyarankan agar Lesti melakukan salat istihara dan bermunajat kepada Allah Di akhir perjalanan umrah, ternyata Lesti memilih untuk berdamai Lesti hanya menegaskan kalau semuanya dikembalikan kepada Allah Ya sudahlah kita damai aja, sudahlah setelah ini, kata sang Ustaz Katanya, biarinlah kita serahin kepada Allah, ucap Ustaz Subki Sampai jumpa di video selanjutnya